Ribuan pengemudi ojek online kamis pagi menggelar aksi mogok di kawasan Senayan, Jakarta Pusat terkait murahnya tarif promo yang diberlakukan oleh pihak manajemen. Para pengemudi ojek online memprotes dan kemudian mendesak pihak manajemen lebih transparan dan kembali menerapkan standar tarif per kilometer. Aksi mogok dilakukan ribuan pengemudi ojek online di Jalan Asia Afrika, Senayan, Jakarta Pusat. Mereka menyuarakan aksi protes terhadap pihak manajemen. Banyaknya pengemudi yang mencapai 2.000 orang membuat polisi kewalahan lantaran aksi menggunakan separuh badan jalan. Aksi mogok operasi ini dipicu kekecewaan para pengemudi atas tarif promosi per kilometer sebesar 2.000 rupiah yang diberlakukan pihak manajemen. Mereka menilai promo tarif hingga 70% tersebut sangat tidak masuk akal karena membuat pendapatan mereka menurun drastis meskipun bagi konsumen promosi ini sangat baik sekali. Malaysia itu korupsi, bilang ke media 2.000, sampai ke kita gak nyampe 2.000. Gak sesuai tarifnya. 1.500, itu juga gak nyampe. Semangat! Malaysia harus turun tangan. Rasmi habis tuh manajemennya. Transferannya harus jelas, tarifnya juga harus jelas. Manajemen rotasi semua. Untuk mengetahui bagaimana perkembangan terbaru demo ojek online sudah terhubung melalui sambungan telepon, sudah ada jurnalis transmedia, Badru Jamal. Saat ini, halo Badru, selamat sore. Kita lihat untuk informasi terakhir, banyak sekali yang melakukan aksi demo karena mereka tadi seperti testimoni yang barusan kita dengar, tidak sesuai. 2.000 rupiah menurut pihak perusahaan, tapi yang masuk ke mereka itu sekitar 1.500 rupiah. Apakah memang itu yang menjadi salah satu akar persoalannya atau ada persoalan lain, Badru? Iya, demo pengemudi gojek kali ini juga dibatasi. Mereka menuntut untuk agar pengemudi-pengemudi lain rekan-rekan mereka yang sebelumnya sudah dinonaktifkan oleh pihak manajemen Grepeg untuk kembali diaktifkan. Dan selain tuntutan tersebut, pengemudi Grepeg juga meminta agar pihak manajemen melaikkan tarif yang awalnya mencapai 1.500 per kilo, ingin dinaikkan menjadi 2.000 per kilo. Demikian. Ya, Badru, sejauh ini mereka ramai sekali melakukan aksi demo kali ini. Apakah Anda sudah mendapatkan informasi baik di lapangan ataupun apakah sudah ada perwakilan dari pihak pengemudi ojek online ini bertemu dengan pihak manajemen perusahaan, Badru? Ya, untuk saat ini belum ada pertemuan antara pihak manajemen Grepeg dengan pengemudi. Namun dapat dipastikan, saat ini pihak manajemen Grepeg masih memikirkan untuk menaikkan tarif sesuai tuntutan para pengemudi Grepeg. Sementara untuk tuntutan penonaktifan kembali pengemudi Grepeg yang sebelumnya telah dinonaktifkan, pihak manajemen sendiri bersyukur tetap untuk tidak mengaktifkan pengemudi tersebut. Karena mereka dianggap telah melanggar ketentuan-ketentuan yang berlaku di Grepeg seperti menggunakan order fiktif, GPS fiktif, dan lain sebagainya. Baik Badru, bila sampai sore ini belum ada pertemuan dengan pihak manajemen, apakah memang para pengemudi online ini ataupun aksi mereka ini akan dilanjutkan kembali atau mereka hanya akan berhenti hingga aksi hari ini? Rencananya para pengemudi Grepeg sendiri akan kembali melakukan aksi demo besar-besaran bila memang pihak manajemen tidak akan mengabulkan permintaan mereka. Dan untuk saat ini, sejumlah pengemudi Grepeg sendiri sudah mulai membuarkan diri di depan kantor manajemen Grepeg yang berada di sekitaran Tudingan, Jakarta Selatan. Badru Jamal, Jurnalis Transmedia, terima kasih sudah bergabung bersama kami sore hari ini. Terima kasih sudah menonton!